Buat logbook harus buat Apa namanya Oke Itu tuh di Sebentar ini biar kelihatan semua Kita Video aja ya Apa tadi Tan Relief rasio Relief rasio Relief rasio itu L R itu kan dari Kreatif relief Dibagi dengan L L itu Panjang sungai Relief rasio di sindikator To help predict Resisten basement rock And overall stiffness of the slope Ini papernya Mahawarman Ini ada gak ya Bisa dapat gak ya papernya Ada Kayaknya bisa Oh ini disini Ada app nya Kedownload gak ya Free Mana downloadnya Kemarin tuh Buka-buka tuh Ada yang cuman Review Video upstopnya aja Yang bisa Ada ya Gak ada Coba kita lihat Di SRIBD Oh disini Oh disini Kayaknya Cepat Kemudian bisa Di download Wah gak ada Gak ada yang sama persis Stream faktor Stream frekuensi Dibukersen rasio Ada cara nyitungnya Area aspek Dainate density Dainate elongation ratio Circularity Form factor Relief aspek Oh ini ada nih Relief rasio Bisa download dulu ya Ya pak Ya mungkin kita gak dapet paper yang Sama ya Tapi kan Functionnya itu Yang kita lihat kan Persamaannya ya Ini tahun berapa Tadi papernya 2015 Ini judul papernya Internasional Sipengjading And Teknologi Terbitan dari mana Tapi gak apa-apa Kita cari dulu Ini kan Ini kan Stop dulu ya Saya penuh file nya Oh banyak ini ya Semua nih Gak kau Ferry Basin Salama Caramanagar Oke Ini judulnya Ada disitu ya Namanya Morphometric Sudah saya simpan di Dropbox Topo map Ini kan ada stream number Kemarin Sambil kita cek Yang belum itu Yang belum itu Nomor 6 Saya kasih warna dulu ya Bukneri Prasio 8 Compactor 8 9 11 Hydraulic Gradient 11 12 12 13 15 16 Ya Oke Paper nya Biar gak terlalu gede Streamline Stream number Reprasio Tadi ada ya Stream frekuensi Juga Ya Di focus Sandrasio Juga ada Area aspek Dainage Dainage density Dainage texture Ada nih Ti Cara Hitungnya Ada ya Kasar Sangat kasar Terus Elongesentrasio Silkuatilrasio Pompaktor Nah Ini kan yang Tania tadi ya Oke Ini ada caranya Terus yang Operlandfall Juga ada Aspek kreatif Relief Relief Terus yang Terus yang Belum ya Yang belum adalah Junction Sama Hydraulic Gradient ya Hidraulic Gradient itu Pepernya Roni N Lagi Oh Peper Itu apa Tadi Oh Kembali kita coba cari Belum dapat Ya Hidraulic Kedian itu 2015 Roy Enshah Roy Enshah Hu Water Nari Ini Oh ini Enggak Ini Karena dia Jurnalnya itu Bukan Di Oh ini Ya Ada Enggak Wah ini Enggak Ini harus beli Tapi Sebetulnya Yang Mirip-mirip Ada Pasti Oh Belum login Sayangnya Tentasan kenapa Mesti beli Oh ini Not subscribe Untuk yang ini Oke Kita lihat Yang ini Ini Enggak Disini Saya download Dulu Ini Kayaknya ini Ada Karena dia Bicara Drainage Monopometri Harusnya Ada Kita tutup Dulu Saya ambil Dari sini Mana Tadi Ini Ini 2000 2000 Oh baru banget 2021 Ini Saya pindahkan Dulu Ke Referensi Kita Oke Kita coba cek Semoga ada Oke Kekecilan Morphotektonik Analisis Oh ini Ada semua Oh ini Ini sampai Ngejelasin Cara Ngitungin Yang pertanyaan Pertanyaan Kemarin Ada Tekstur Kemarin Bingung Ya Ini ada Lengkap banget Rally Parameter Persamaannya Ada Aspek Ini papernya Bagus Oke Ada semua Kecuali Tapi Dolly Gradient Belum ada Tadi Belum Gak ada Saya coba cari Nanti Kalau ketemu Saya upload Di situ Ini di Jurnal Apa ya Tadi Itu Ini Remote Sensing Ini Remote Kita coba Mudah-mudahan Ada Di sini Hidroli Hidroli Parameter Itu aja Lain Sudah Dapet Semua Sambil Coba Dicek Hidroli Zimbabwe Zimbabwe Ini banyak orang India Iya Oke Dia memang rajin Dia memang rajin Kayaknya Oh ini udah pake curah hujan Tidak ada Tidak ada juga Di sini Ini topographic Weightless Index Ini yang baru Ini yang kemarin Si itu Mencoba Tidak ada Di sini Saya cari Saya cariin dulu Nanti Biar ada Terus apalah Gini Biar Mumpung Belum Re-refresh Udah ada Persamanya Korang fakult Udah ada Yang jansang frekuensi Sudah ketemu Tidak berisi Caranya bisa ngomong Untuk Yang jansang frekuensi Itu mungkin Untuk Untuk rumusnya itu Sebenernya udah paham Pak Cuman Pas Di-adjust Untuk Ngebuat Dia jadi Petanya itu Pak Saya Apa Tulsnya itu Masih belum dapet Equation-nya Ada di sini Ada di sini Ada di sini Yang Sama Halnya Dengan yang lain Mungkin Nanti Coba 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 Rumusnya Rumusnya itu Oh Terima kasih Ketika Seperti Buat Contour Titik-titik Dibuat Contour Misalkan titik ini Satu Titik ini Dua Titik ini Empat Maka sini kan ada Contour satu Contour dua Tidik 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 Itu kan di setiap Read Setiap Read Tapi di paper yang ini Keluar Yang banyak banget Tadi parameter Berarti Junction Intimentasio Itu Oh Gak ada Gak ada di sini Di paper yang tadi saya Simpan Kalau saya baca dari definisi ini, penjelasannya di atas. Penjelasan di atas, disindikator, express, karakteritologi, sloping, terlain. Ini hubungannya dengan geomekanikanya. Jadi kalau dia makin crash, maka infiltrasinya lebih kecil. Karena dia, terus kemudian slopnya juga. Karakteritologi, slop optrian, infiltrasi. Oke, berarti tinggal tiga parameter lagi ya. Hydroid gradient sama jangshen frekuensi yang belum ketemu ekwesinya. Tapi kalau saya buka ini. Ini ya. Eh. Betul. Ini. Presio tadi udah ketemu Tan ya. Pompaktor juga sudah ketemu di. Apa? Enggak, Pak. Ya. Sudah ketemu. Terus yang belum. Teneritektur juga di propertai sudah. Tinggal dua ini ya. Dari gradian sama jangshen frekuensi. Oke. Oke. Nah. Untuk modul, berarti kamu menyesuaikan ya. Modul. Jadi kita coba selesaikan satu-satu dulu. Karena modul itu. Oke. Nanti saya hari besok saya edit. Minggu ini saya selesaikan editingnya sama biar nanti tampilan depannya itu akan. Ini kan apa? Berarti ya. Represio. Pompaktor. Sama nanti ini modulnya ini ya. Modul satu kan udah. Ini kan belum rapi ya. Ini kan belum tampilan buku. Nah nanti Ininya nih Untuk Makanya kan kemarin Kita coba simpan Di Oke Kan Akisnya ya Bentar Maksudnya itu Bentar Ini kan Tania sudah simpan Dispackage ya Ini masalah Apa Tampilan final nanti ya Ini kan udah disimpan ya Iya Tapi Saya coba buka Jadi maksudnya gini Kalau disini kan Disentar Saya balik Saya balik Ini kan Outwardernya Sekarang Workspace Workspace Tiara Kuliah Ini kan Part dari Ibah ini Kita bicara Mengenai Paten ya Jadi kan Patennya Atas sama untri Nanti Jadi Ini atas sama untri Kita kan lagi Mencoba Menaikkan Paten Prodi Teknik geologi Makanya Kemudian kan Di border Saya itu Namanya kemarin Kenapa Saya minta simpan Di Border Hibah Oke Jadi nanti Keluar disini Ini Jadi Keluar disini Ini adalah Kita ganti dulu Namanya Nanti Di screen Setulang Yang bagian Itu Hanya aja Iya Bagian Bagian itunya Bawahnya Nggak usah Udah Itu kan Harus buat Workspace lagi Kan lama Berarti kan Disini Nanti Keluarnya Itu Saya ganti dulu Hibah Nanti Saya ganti Hibah Penelitian 2021 Nanti Keluarnya Ini Paket Ini Ini Kalau Ini kan Tanya Kan sudah Buat Seperti Ini Proses Saya buka Terus Ini Bisa Diapain Kalau Biasanya Bisa Lanjut Processing Ulang Biasanya Ini Diapis Kan Iya Pak Ini kan Hasil Terus Kalau Melihat Mundurnya Gimana Pak Mundur Ke Eh Mungkin Yang Paling Paling Muda Pak Ini kan Basin Relief Ini Parameternya Demnas Cajemen Demnas Aja Yang Agak Agak Kompleks Sedikit Itu Relatif Relief Yang Banyak Prosesinya Kalau Basin Relief Berapa Tadi Di Basin Relief Ini Oh Stream Frekuensi Basin Relief Nomor 5 Kan Basin Relief Ini Open 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 Data Dem Oh Ini Berarti Ini Masa Denkoran Pak Il Kan Open Terus Data Data Dem Disimpan Di Sam Ware Kan Data Demnya Belum Dimasukin Pak Ya Maksudnya Bukan Gini Gini Kan Itu yang Kemarin Kita Uji Coba Di Modul Ini Kan Pertama Kan Berarti Ada Workspace Kalau Saya Tadi Tanyakan Memimpan Seperti Ada Yang Memimpan Semua Dalam Satu Folder Kan Berarti Proses Itu Dijelaskan Di Dalam Modul Jadi Artinya Gini Kalau Nanti Anak-anak 2018 Berarti Dalam Folder Itu Isinya Peta Apa Saja Jadi Misalkan Kan Kemarin Si Kori Saya dulu Petanya Lama Ada Lupa Nimpan Petanya Ada Map Ada Dimana Nah Poin Itu Kita Harus Kayaknya Kalau Saya Mereka Karena Saya Ngajar Statistik Yang Basic Itu Mindahin Pak Air Anak-anak Itu Diajarin Dulu Ini Buka Ini Masuk Sini Nemu Ini Dibagi Ini Itu Betul Step By Step Sekarang Kalau Saya Lihat Kemarin Katakanlah Kori Itu Yang Paling Advance Dengan Yang Lain Itu Jauh Banget Ada Yang Tiba-tiba Ada Hasil Ini Saya Ngelihat Gini Kemarin Anggi Kedingungan Narok Petanya Dimana Makanya Kita Menyiapkan Itu Sampai Tutorial Itu Betul-betul Kayak Open file Berarti Posisi file Ada Dimana Terus Sampai Disitu Terus Ya Mungkin Ini Kita Kan Di Modul Ini Ternyata Misalkan Download Data Dem Sampai Muncul Pertanyaan Siapa Kok Saya Lupa Yang Yang Nanya Kok Di saya Nggak ada Komen Itunya Ini Jam Sebelas Ini Saya Sebenarnya Ada Rapat Ini Apa Pengabdian Pasti Mau ke Lapangan Tapi Nggak Apa Nanti Saya Menurut Jadi Kayak Gitu Ini Open File Ini Berarti Kalau Workspace Di Kopi Gitu Terpindah Nggak Workspace Dipindah Di Nenek Ada Suara Nenek Iya Pak Workspace Di Simples Itu Possible Nggak Terus Kemudian Di Di Run Jadi Nama Foldernya Di Folder Yang Tadi Itu Ya Ternyata Memang Harus Harus Sebetulnya Gini Jadi Jadi Unus Ini Belum Punya Belum Banyak Ya Tetap Untuk Di Produk Kita Yang Produk Produk Yang Bisa Digunakan Oleh Orang Lain Kemudian Kita Diminta Menyusun Setiap Ini Menjadi Produk Kayak Yang Yang Sama Hibah Pengabdian Itu Kan Kita Buat Mungkin Tanya Ikut Yang Bukongan Bu Eli Kita Buat Tanya Kan Diserahkan Ke Kantor Camat Ini Juga Kemarin Itu Yang Malam-malam Saya Minta Tanya Itu Si Pemda Lahat Mungkin Dia Kan Gak Punya Guidance Itu Akan Kita Berikan Tetapi Si Produk Unsri Nanti Unsri Yang Punya Paten Untuk Ini Paten Untuk Pengolahan Data Ini Bisa Jadi Package Tadi Kan Bisa Digunakan Jadi Ketika Orang Mau Kontak Kita Ke PSDG Kemudian Nanti Untuk Menghidupi Lab Yang Ada Kita Siapa Yang Trenin Gak Asisten Setelah Tiara Sama Tanya Lulus Makanya Kemarin Saya Coba Ngajarin Galan Poli Dengan Kuliah Itu Merta Kuliah Geo Teknik Sebetulnya Knowledge Itu Nanti Dimasukkan Ke Data Lapangannya Mereka Biar Tidak Terpisah Biasanya Buat Ini Pakai Ini Pakai Ini Saya Sama Pak Sdp Buat Seperti Itu Nanti Jadi Mapping Itu Kita Menggabungkan Mapping Di Sumsal Semua Jadi Satu Peta Geologi Sumatera Selatan Produk Dari Ketika Workspace Mereka Bingung Kayak Kori Kemarin Tiap Mau Buat Buka Lagi Kalau Mungkin Workspace Dalam Satu Tempat Sehingga Nanti Kedepan Pada Dibuka Direkti Ngambil Kesitu Aja Tapi Yang Di Hal Yang Lain Kira Nanti Kalau Gitu Nanti Paling Di Yang Folder 2021 Unsri Ini Kayak Dibikin Folder Baru Aja Pak Jadi Nanti Pas Di Ardis Konek Foldernya Kesitu Jadi Kalau Misalnya Orang Butuh Share Link Dropbox Oke Berarti Nama Jadi Kita Buat Satu Folder Baru Oke Namanya Berarti Sambil Ini Nanti Berarti Disini Ini Saya Namanya Ganti Ya Ini Saya Rename Dulu Sibah Kompetitif Nanti Rencananya Mungkin Siara Sama Tania Tinggal Add data Yang penting Kayak Demnas Atau SAP Biar Nggak Proses Sipulan Ya Ya Nggak Apa Jadi Oke Ada Ada Yang Dibuka Ya Nggak Apa Berarti Disini Buat Satu Folder Baru Ya Ada Yang Dibuka Jadi Maksudnya Itu Nggak Usah Proses Ulang Tapi Proses Yang Next Ada Ada Di Folder Yang Sama Ngambil Datanya Contohnya Terbingung Bingung Ya Lupa Bisa 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 Ganti Namanya Bisa Ada Baklobat Lagi Dibuka Oh Ini Oh Oke Nggak Nggak Babah Namanya Dulu Berarti Kan Buat Ada Baru Aja Ya Masuk ke sini atau buat baru? Oh, ini kan di sini aja ya. Kayaknya masuk ke Arjis Package-nya. Masuk ini nggak apa-apa berarti kan? Iya. Iya, oke. Iya, berarti di sini semua nanti ya? Berarti nanti perlu bikin tutor gimana dia koneksi holdernya, Pak? Iya, ternyata harus. Tadinya kan kita berharap, dia bisa ya, tapi dari pengalaman kemarin Cori yang kebingung-bingung gitu ya. Itu berarti artinya kita harus buat sampai sedetil itu gitu ya. Saya maaf, Cori ini paling paham ya. Kan kayak siapa, yang lain itu nggak mau. Kalau saya sih, akhirnya mungkin saya agak jadi surga. Begitu mereka nggak mau, sebetulnya mereka ini nggak siap. Jadi saya juga belum cek hasilnya. Nanti, mungkin besok kan ada yang geoteknik itu kan, ada beberapa yang kurang kemarin. Nah, besok diselesaikan ya. Oleh besok siang ya, kira-kira itu. Oke. Berarti kan nanti semua pakai simpan di sini. Terus yang kedua tadi, rumusnya sudah ketemu ya. Terus. Sudah ya, berarti itu diteruskan dulu aja ya? Iya. Dilanjutkan. Nah, mudah-mudahan sih minggu ini selesai nih semua parameter ini. Terus, ya Tiara siap-siap maju. Maksudnya kan, kolokiumnya. Ya, begini, Ti. Bedanya kalau mapping dengan tugas saya itu, kalau mapping kan yang ngasih nilai, pembimbin. Jadi, kurang-kurangnya saya perbaiki setelah itu. Selama-selama masyarakat. Nah, kalau tugas saya kan ada ngasih nilai dari uji. Kalau tugas saya memang saya selalu bulat-balik memastikan paham dengan benar, kemudian, ya, tapi ada juga sih yang kalau sudah mampet-mampet, sudah boleh buat ya. Ngitung juga udah nggak mau, udah berat. Nah, tapi untuk mapping ini usahakan selama prosedur yang tetap sama ya. Karena kan mapping itu ada standar. Standarnya selesai, kekurang-kurangannya itu sedikit, ya bisa didiskusikan nanti. Ini kan soalnya udah 20 Oktober. Berarti, kalau maju minggu depan, dua minggu perbaikan, Desember ya. Pokoknya, kan paper saya juga harus selesai Desember pertama. Nah, setelah paper selesai, sebelum paper selesai, kalian harus sudah maju. Karena ikuti sudah, mungkin sudahnya, kalau Desember ke-2 atau nggak ya. Tapi yang pasti sidangnya itu di Desember. Biar nggak kenal lagi nanti SPP, kan? Itu kira-kira. Nah, poin-poinnya kira-kira seperti itu, ya. Oke, ya, simpan sini semua. Nanti mungkin, nanti rumus-rumusnya sudah saya tahu di sini semua, referensinya. Setelah itu, nanti hari Jumat, ya, Jumat, kita diskusi lagi. Jumat setelah, kemungkinan setelah makan. Antara jam 8 atau jam 1, ya. Saya lagi coba paskan waktu. Bisa, ya? Atau tanya? Yang RG package-nya, cara itu kan dia langsung, step-by-step-nya langsung gitu, Pak. Enak, maunya dipisah per peta atau digabungin aja dengan nama morpometri gitu, untuk artis package-nya? Kayaknya masih dipisah. Biar kelihatan, kan? Biar jadikan gini. Kalau di-access itu mungkin ini mau dipakai. Nanti kalau misalkan untuk peta genokologi, kan nggak semua parameter itu. Ada sebuah parameter mana aja yang mau dipakai. Kalau ini kan untuk seluruh, ada yang untuk morpometri, ada yang untuk nanti. Jadi nanti ketika dia, oh, saya mau ngambil untuk kajian ini cukup 4 parameter ini. Untuk kajian ini cukup yang ini. Untuk kajian ini cukup yang ini. Kan bisa begitu. Makanya dibuat per parameter di situnya. Oke. Besok masuk kelasnya apa? Enggak, Pak. Masuk ya, masuk yang jam 1.30 ya. Kan belum selesai. Kemarin kan ternyata mereka nanya, Pak, ini saya belum bisa. Oh, yaudah nanti saya dipakai. Pokoknya sekarang yang dibuat itu selesainnya dulu. Soalnya kalau nggak digituin itu. Saya pengalaman ada dari sekian orang yang misi itu cuma 60 persen. Nah, yang 40 persen ini nanti ketemunya pas tugas akhir. Pas tugas akhir ini kan jadi nggak bisa. Salah saya evaluasi ya. Ternyata yang telat-telat itu, itu adalah yang tidak pernah mengajakan tugas. Jadi begitu diambil tugasnya baru. Sekarang kan, sementara kan kita, ini 17 ini kan, kita ada karena COVID-19 ya, agak terlambat. Setengah semester. Sebetulnya saya mengharapkan semua selesai setengah semester, 6 bulan. tapi banyak yang hilang gitu ya. Yang kayak dikumpulin aja kan, saya tanya di grup diam. Itu kan jadi masalah. Nah, 2018 juga. Sama, yang aktif itu setengahnya. Yang setengahnya lagi, nah ini kan jadi, pas saya lihat itu, pas kemarin, saya ternyata memang masalahnya di situ. Begitu dia enggak buat, kebingungan gitu kan. Nah, sekarang, saya dan Pak Stief, sama berusaha, semua mata kuliah yang menggunakan peta itu, memang mereka mengerjakan benar. Jadi, semua pokoknya dikumpul, kita periksa, gitu kan. Karena itu jadi masalah pas tugas akhir. Apalagi kalau temannya sudah selesai, itu sudah makin drop. Mungkin itu prop, mengajak semua barang-barang. Cuma kalau saya melihatnya sekarang, yang ditunggu juga enggak bergerak, ya sudah berarti kan yang masuk. Berjalan-jalan. Oh iya, kalau ngomong yang bimbingan itu, kemarin itu invite emailnya itu hari Minggu, Pak. Nah, ternyata si Kiki itu belum upload progres karena sakit. Dia baru uploadnya di hari Senin, kalau enggak salah. Enggak diundang, katanya. Boleh enggak kalau misalnya itu, dia pengen bimbingan, Pak. Dia enggak sampai struktur. Ya, oke. Nanti kita cek ya. Makanya itu kan sebetulnya urutannya ada nanti yang diundangkan. Siapa yang sudah ada progres, gitu ya. Ya. Soalnya kalau pengalaman kan begitu diminta, siapa yang mau nanya diem, gitu kan. Kalau kayak gitu kan yang sudah ada progres, kelihatan. Oke. Ya. Biar kelihatan aja. Soalnya kalau enggak digituin, ya santai-santai semua. Hasbi juga jadi nilang. Kenapa, Ti? Hasbi sakit, Pak. Dia, Pak. Oh, lebih sakit. Iya. Dia kayaknya lagi sakit. Rencananya juga mau balik ke Padang. Dia, Pak, mau berobat. Oke. Ya, ya. Maksudnya dikabarin aja di grup itu. Hasbi sakit kan ditanya. Enggak. Ya. Oke. Oke. Oke ya. Itu lanjut dulu. Nanti Jumat. Jamnya nanti saya tentukan ya. Karena, ya. Pak, saya kan masih advisor di Kementerian Keuangan. Kadang-kadang biasalah ada kekurangan APBN. Terlalu rapat sampai malam-malam, Pak, gitu. Oke. Jadi luar, Pak. Belum lagi kan sekarang ya. Itu masih belum selesai itu feedback-nya. Enggak tahu. Ini mau rapat ini habis siangin sama gue. Feedback itu kemarin Tania tuh sempat ngebantuin juga yang 2019. Emang berantakan banget kemarin itu, Pak. Yang 2017-nya kayaknya belum. Iya. Iya. Kalau saya kan bicara strateginya ya. Nanti yang bisa saya bilang, kalau memang itu minta bantu aja sama sifat yang sudah. Ini gimana cara menyesuaikannya. Ini digini-gini, ini digini-gini, ini digini. Nah, saya tuh buat alur itunya. Nanti udah gitu paling minta tolong lagi. Ya, saya bilang dengan saya, kalau nggak bisa maju juga. Karena saya sudah ingatkan bahwa 2017 ini, at least, Desember ini ada yang selesai. Arut ada selesai. Terutama yang kayak... Tiara Tania kan udah selesai mapping-nya. Tania Tania tinggal maju kolegion. Terus publikasi sudah nggak masalah. Kecuali kalau memang belum punya publikasi kan ada yang cerita ya. Ini udah semua syarat udah lengkap. Terus hanya gara-gara feeder. Nggak bisa maju. Berarti kan itu Prodi harus mengesuaikan itu. Oke. Itu kira-kira ya. Itu tadi rumusnya udah ada semua di sana. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kita Jumat ya. Entah jam pagi atau siang ya. Nanti kita pastikan jam. Iya, Pak. Tiara semangat ya ngerjainnya. Iya, Pak. Nggak mau, Pak. Iya, iya. Oke. Kalau Tania lagi nunggu perbaikan, kan ini juga kita nunggu perbaikan ya. Oke. Sehat semua ya. Saya pindah dulu ke... Nanti kita mulai lagi sore ya. Iya, Makasih, Pak. Nanti kalau lebih cepat saya kasih info ya. Iya, Pak. Kalau saya udah ready. Kan kalau di sini asarnya jam 3 kurang. Jadi mungkin nanti yang gantian lah yang sudah ada di dulu. Itu saya umumkan di dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.